Kementerian Kesehatan mengeluarkan kriteria pasien COVID-19 varian Omikron dengan gejala ringan. Dalam keterangan PR Serabu 9 Februari 2022, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Reysa Broto Asmoro menjelaskan gejala ringan penderita COVID-19. Yakni frekuensi napas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigennya di atas 95%. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek atau konges di hidung, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, nyeri tulang, diare, mua, muntah, hilang penciuman atau hilang pengecapan. Pasien dengan gejala ringan diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dari pemerintah, yakni memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Syarat klinis, yakni pasien berusia maksimal 45 tahun, tidak memiliki komorbit, dapat mengakses telemedisin atau layanan kesehatan lainnya, serta berkomitmen untuk tetap melakukan isolasi mandiri sebelum diizinkan keluar. Sementara syarat kedua, yakni syarat rumah atau dari segi fasilitas, dapat sesuai seperti memiliki kamar atau lantai yang terpisah, kamar mandi dalam rumah terpisah dengan penghuni lainnya, serta memiliki pulse oximeter, alat pengukur saturasi oksigen. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka pasien akan diminta untuk melakukan isolasi di tempat isolasi terpadu yang telah disediakan oleh pemerintah.